Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 The Ministry of Healing, halaman 247. Sekian renungan pagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 jiwa. Dari mana hal-hal ini dapat kita peroleh? Rok Nubuat menjawab dalam Jesus' Name Above All Names, Alaman 290 paragraf 3. Kedamaian abadi, ketenangan jiwa sejati, hanya memiliki satu sumber. Tentang hal inilah Kristus berbicara ketika dia berkata, Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matthew 11 ayat 28. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yonah 14 ayat 27. Kedamaian ini bukanlah sesuatu yang dia berikan terpisah dari dirinya sendiri. Kedamaian ada di dalam Kristus dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima dia. Inilah obat yang manjur itu. Sebab bila Kristus tinggal dalam hidup kita, itulah kedamaian yang sejati. Dan bila kedamaian Kristus tinggal dalam hidup kita, itulah kegembiraan. Dan bila hati kita damai dan gembira, itulah obat yang manjur. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 141 paragraf 5. Kristus adalah mata air kehidupan yang dibutuhkan banyak orang adalah memiliki pengetahuan yang lebih jelas tentang dia. Mereka perlu dengan sabar dan baik hati, namun dengan sungguh-sungguh diajar bagaimana seluruh diri dapat terbuka untuk agen penyembuhan sorga. Yesuslah agen penyembuhan sorga. Sebab Yesuslah sumber mata air kehidupan dan Yesuslah sumber damai sejahtera. Karenanya, penting sekali untuk menerima Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Menerima roh Kristus dalam hati kita bukanlah spiritisme. Sebab pemberian roh Kristus itu adalah pemberian hidup Kristus. Roh Kristus itu bukanlah mahluk halus. Tetapi hidupnya Yesus, karakternya Yesus, dan pribadinya Yesus itu sendiri. Lihat kembali banyak pengabaran sebelumnya yang menjelaskan tentang roh Kristus. Kemudian, menerima roh Kristus juga bukanlah panteisme. Sebab panteisme menyatakan Allah tinggal dalam semua benda dan mahluk, termasuk benda mati dan orang jahat. Sementara, menerima roh Kristus harus oleh iman, dan karenanya hanya yang percaya yang menerimanya. Roh Kristus itulah roh kudus. Karenanya, Rok Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 124 tahun 1901, paragraf 7. Bersuka citalah senantiasa. Tidak seorang pun kecuali orang Kristen sejati yang benar-benar bahagia. Allah adalah hidup dan terang dan suka cita bagi jiwa. Dengan merasakan Kristus yang selalu hadir dan tinggal, Anda dapat bersuka cita sepanjang hari. Bersuka cita dan gembira itu hanya bila Kristus hadir dalam hidup kita. Karenanya, kiranya penggabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Hati yang gembira itu hanyalah oleh karena Kristus tinggal dalam hati kita, dan itulah obat yang manjur. Sebab Yesuslah sumber mata air kehidupan dan sumber damai sejahtera, dan dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi laudas kelaisinya, Allah yang maha besar, maha kuasa sumber skalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihan indah pada pagi hari ini, bahwa ada kebenaran psikologi dalam Alkitab, seperti Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ada hubungan pikiran dengan kesehatan tubuh, demikian juga sebaliknya, kesehatan tubuh kami mempengaruhi pikiran kami. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, kami memiliki damai sejahtera, dan bila mana kami memiliki damai sejahtera, kegembiraan boleh menjadi bagian kami, dan bila kegembiraan kami rasakan dalam hidup ini, itulah obat yang manjur. Kami menjadi kekuatan dan kesaksian bagi banyak orang, sehingga melalui pengalaman hidup kami yang penuh sukacita, banyak jiwa yang kembali kepadamu, ya Bapak. Berserta kami sepanjang hari ini kehenakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juruselamat kami. Amen.